Jadi, apa penyebab utama orang terjebak pengangguran? Coba pikir, kenapa ada orang yang bisa nggak kerja-kerja? Apakah karena nggak ada skill? Salah, bukan itu penyebab utamanya. Apakah karena nggak sekolah? Masih salah, karena nggak ada skill makanya kita sekolah. Sekolah jahit, sekolah programmer, dan lain-lain. Terus, kenapa orang bisa nggak sekolah? Apakah karena tempat tinggalnya? Salah, karena ada juga orang yang rumahnya di pelosok-pelosok bisa kerja, yang ngarit, ngomben, ngangon lembu, dan lain-lain. Bisa sekolah lagi, karena diskriminasi orang? Masih salah, masalah kesehatan, karena mental, interview berantakan? Salah, makin ngawur jawabannya. Yang benar adalah karena nggak punya penghasilan. Orang kalau punya penghasilan, dia bisa ikut sekolah, pelatihan. Orang ikut pelatihan agar dia punya skill. Orang punya skill agar dia bisa kerja. Jadi kita harus punya penghasilan sebagai modal awal agar tidak terjebak pengangguran. Terima kasih. Terima kasih.